Intro Assalamualaikum, jumpa lagi di anime komik tv ya cuy Oke cuy, di kesempatan kali ini kita gaskan lagi lanjutan dari manhua kembali ke masa lalu dengan kekuatan sang raja Oke lah, gak usah banyak basa basi, kita gaskan aja langsung ke pembahasannya Di cerita sebelumnya, Taehyun akhirnya bisa menggunakan kemampuan predasinya Hal itu disebabkan oleh cincin sage yang bisa meningkatkan kemampuan hingga segel predasinya dapat dilepaskan Sesaat keadaan di luar pintu masuk itu nampak seakan tidak terjadi apapun Tak lama kemudian sebuah suara hantaman dan juga ledakan tiba-tiba terdengar dengan begitu kuat Pertarungan yang begitu sangit melawan begitu banyaknya pasukan Death Knight yang tiada habisnya Sampai tidak henti menimbulkan sebuah ledakan yang cukup kuat Hal itu juga disaksikan langsung oleh pemimpin musuh yang tengah duduk santai di singgah sananya Walaupun dia telah mengalahkan sejumlah besar pasukan itu Tetapi mereka tidak henti bermunculan dari segala arah untuk melakukan serangan di saat dia lengah Seakan pasukan musuh tiada habisnya Menyadari adanya serangan yang mungkin bisa saja membuatnya terkena dampak yang lumayan patal Ia pun langsung mengarahkan serangannya Hanya dengan sekali menepiskan tangannya ia mampu menghabisi semua musuh yang mencoba menyerangnya hingga terpotong menjadi beberapa bagian Selagi dia menghadapi musuh ia juga memikirkan Waktu yang dibutuhkan untuk melahap sepenuhnya dengan peredasi adalah sekitar 10 detik Jadi dia akan menggunakan kemampuan yang lain untuk melawan mereka Dikarenakan dia tidak bisa hanya bergantung pada kemampuan peredasinya saja Semua kemampuan yang selama ini telah ia kumpulkan dan juga semua kekuatan yang telah ia bangun dengan susah payah Dia akan menggunakan semua yang ia miliki di dalam pertarungan itu untuk mengalahkan semua pasukan yang tiada habisnya Maka dengan begitulah ia akan bisa bertahan hidup melawan mereka Di samping itu ia tengah dikelilingi begitu banyak musuh yang tengah bersiap melakukan serangan Dan ia juga tengah bersiap untuk menghabisi mereka Namun dia sontak terkejut ketika melihat sesuatu yang tiba-tiba melesat ke arahnya ketika akan mengayunkan senjatanya Seketika benda itu pun langsung menghantam tepat ke arahnya Hingga menimbulkan sebuah ledakan kuat dan juga kepungan asap yang lumayan tebal Ketika kepungan asapnya mulai menghilang ternyata benda yang menghantam itu adalah sebuah tombak Untungnya benda itu hanya mengenai musuh dan tidak mengenainya Sontak tehyun bertanya-tanya di saat dia melihat benda yang nampak begitu kuat dan juga besar menancap tepat di hadapannya Di saat dia tengah terkejut tiba-tiba ia merasakan sebuah tekanan kekuatan yang cukup kuat seakan mendekat ke sana Yang mana tekanan itu adalah kekuatan yang digunakan oleh kenaiking Nampak tubuhnya pun sampai gemetaran ketika merasakan betapa kuatnya kemampuan itu Dengan hanya mengulurkan tangannya saja kenaiking mampu mengeluarkan kekuatan yang sebesar itu Dia nampak mampu menggerakkan sebuah benda dengan kekuatannya Ternyata benar saja kenaiking mengendalikan begitu banyak senjata yang saat ini tengah berada di atas tehyun Hanya saja dia masih belum menyadari hal itu Dan ketika dia menyadarinya semua senjata itu tengah melesat tepat kepadanya Hal itu pun Sontak membuatnya panik Seketika senjata itu kembali menghujam dengan begitu kuat Ia pun secepat mungkin langsung berlari untuk menghindari hujaman senjata yang sangat kuat itu Tak hanya sekali bahkan beberapa kali senjata itu menghujaninya Untungnya tidak ada satupun yang mengenai tehyun dan hanya mengenai sekeliling tempat itu Hingga tidak ada lagi senjata yang dikendalikan untuk menyerang tehyun Di atas tempat itu hanya menyisakan puing-puing kecil yang berjatuhan Dan dia pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekat supaya bisa melakukan serangan dengan predasinya Untuk melahap kenaiking di saat musuh tidak melakukan serangan Dengan santainya kenaiking hanya mengulurkan tangan ketika kemampuan predasi milik tehyun mendekat Entah apa yang akan dia lakukan dengan predasi yang sedikit lagi akan mengenainya Nampaknya dia tengah mencoba mengeluarkan sesuatu dari telapak tangannya Dan ternyata dia mengeluarkan senjatanya untuk mematahkan serangan tehyun Hingga predasi yang begitu kuat mampu terpotong menjadi beberapa bagian hanya dengan sekali tebasan Seketika hal itu membuat tehyun terkejut dan tidak menyangka Kemampuan predasi yang mampu melahap apapun bisa dipatahkan dengan begitu mudah Padahal dia susah payah menunggu waktu yang tepat untuk menggunakan kemampuannya Akan tetapi serangannya bahkan tidak bisa menyentuh kenaiking sama sekali Sebelum dia melakukan serangannya kembali Dia sempat mengakui bahwa tehyun memang cukup kuat tapi tidak lebih dari itu Sebuah serangan skala besar dengan kekuatan yang sangat kuat seketika dihantamkan pada tehyun Hingga mengakibatkan ledakan yang sangat dasyat yang membuat tempat itu dipenuhi dengan kepungan asap Di balik kepungan asap yang sangat tebal nampak begitu banyak senjata yang menancap di sekitar tempat itu Dan ternyata serangan yang sangat kuat itu mengenai telak pada tehyun Hingga membuatnya terkapar tidak berdaya dengan keadaan luka di tubuhnya Bahkan dia tidak bisa apa-apa ketika kenaiking menginjak bagian kepalanya layaknya seekor semut Dia mengatakan bahwa dia akan menanyakan satu pertanyaan terakhir sebelum dia menghabisi tehyun Yang mana dia menanyakan siapa yang memberikan kekuatan predasi kepada tehyun Kemudian dia menggunakan kemampuannya untuk menekan tehyun Hingga membuat tehyun berteriak sejadi-jadinya menahan tekanan yang begitu menyakitkan Tehyun pun sekuat dan agak melawan tekanan yang diberikan Sistem mengatakan kenaiking menahan dengan kekuatan misterius Resistensi sedikit berhasil Disamping itu dia mengatakan jika tehyun tidak seperti manusia biasa Sedari tadi dia penasaran bagaimana tehyun bisa memahami bahasa mereka Jadi dia ingin mengetahui apakah sifat kekuatan tehyun yang sesungguhnya Sedangkan tehyun nampak seakan sudah tidak sanggup untuk bertahan Seolah hidupnya tengah berada di ambang kematian Sekilas dia dibawa ke alam bawah sadarnya Disana dia dipertemukan kembali dengan makhluk penghuni abis Yang dulu pernah mencoba untuk menghabisinya sebelum ia regresi Dan dia hanya menatap makhluk itu dengan tatapan kosong Tanpa mengatakan sepatah katapun Setelah beberapa saat menatap makhluk itu Ia pun berbalik Dan mendapati semua rekan partinya tengah terkapar tepat di sampingnya Sejenak dia memperhatikan madohak yang saat ini sudah tidak bernyawa lagi Akibat menghadapi musuh demi menyelamatkan hidupnya Dia pun menyadari tidak ada yang berubah sejak hari itu Bahkan ketika dia menghadapi kenaiking yang membantai semua rekan partinya Dia juga tidak mengetahui sifat sejati kekuatan predasi miliknya Dan mengapa ia seorang manusia tiba-tiba bisa memahami bahasa monster Entah mengapa ia memperoleh kekuatan dan kesempatan begitu saja Dan lagi tidak ada yang berubah sama sekali Dia juga tidak mengetahui entah mengapa sang raja memberikan kekuatan itu kepadanya Akan tetapi tiba-tiba sang raja datang ke hadapannya Dia membalas jika tehyun seharusnya sudah mengetahui hal itu Alasannya cukup sederhana mengapa ia memberikan kekuatan itu kepada tehyun Dikarenakan ia terkesima dengan tekad dan juga kegigihan tehyun Jadi tehyun tidak perlu berubah sejauh itu Dia hanya perlu bergerak dan maju Perkataan itu pun seketika menyadarkannya kembali Seakan dia mendapatkan kembali semangat untuk hidup Dan juga kekuatan untuk tetap melawan Bahkan sekarang kau nekat untuk bangkit Ucap ke neking ketika melihat tehyun kembali bangkit Setelah mendapatkan luka yang sangat patal akibat serangannya Dia menganggap tehyun hanyalah makhluk yang menyedihkan Jadi dia akan mengakhiri semuanya dengan cara menghabisi tehyun Namun belum sempat dia akan menebaskan senjatanya Tiba-tiba dia terdiam seakan terkejut dengan sesuatu Ternyata kemampuan predasi milik tehyun kembali bangkit Bahkan saat ini ukurannya dua kali lipat Lebih besar ketimbang dengan yang sebelumnya Dalam sekejap kemampuan predasinya Mampu membantai semua pasukan kena iking Tanpa menyisakan satupun Dia yang masih tidak percaya dengan kemampuan tehyun Hanya bisa menyaksikan semua pasukannya Dibantai habis oleh kekuatan itu Sontak dia pun tertawa dan menanyakan Apakah tehyun semakin memperkuat kemampuannya Dengan wujud kuda besi itu Akan tetapi tehyun tidak menjawab pertanyaan itu Bahkan dia tidak pernah menjawab satupun pertanyaannya Ia hanya fokus meningkatkan kekuatan magis miliknya Nampaknya kena iking juga mengetahui tentang kemampuan tehyun Hingga dia tidak henti tertawa senang Dia menganggap bahwa kekuatan itu adalah kutukan terakhir Hal itu pun membuatnya semakin bersemangat Untuk melanjutkan pertarungan mereka Hingga salah satu dari mereka ada yang tewas Dengan menggunakan kekuatan penuhnya Dia pun langsung menghantamkan serangan yang sangat kuat Hingga mengenai telak pada tehyun Bahkan sampai menghancurkan tempat itu Akan tetapi dia kembali terkejut ketika melihat Apa yang tehyun lakukan pada serangan yang dia berikan Ternyata tehyun dapat dengan mudah menahan serangan yang sangat kuat itu Dengan predasi miliknya Dia juga berkata Apakah kau penasaran dengan sifat sejati kekuatan ini? Nampak wajahnya seakan panik di saat melihat tehyun Seolah dia masih tidak percaya dengan apa yang dilakukan tehyun Sembari bersiap mendaratkan serangan balik dengan tangannya Dia menyuruh kenaiking untuk mencari tahu sendiri Jika memang dia ingin mengetahui kemampuannya Dan dia pun langsung mendaratkan serangan itu Hingga menembus bagian tubuhnya tanpa mampu menahannya Bahkan melemparkannya jauh ke atas Serangan itu pun seketika membuatnya berteriak kesakitan Dan juga tidak bisa berbuat apa-apa ketika dia dilemparkan jauh ke atas Nampak dari bawah tehyun sudah bersiap Akan melakukan serangannya kembali Dengan menggunakan salah satu senjata yang ada di sana Dan dia pun langsung melesat dengan membawa senjata yang sangat besar Untuk mengimbangi lawannya Dengan pergerakan yang begitu cepat Tehyun tidak henti mengayunkan senjatanya Walaupun setiap serangannya mampu ditangkis Akan tetapi pada akhirnya setiap serangan yang diberikan oleh tehyun Mampu mengenai dan juga memojokan kenaiking dengan telak Hal itu pun seketika membuatnya begitu murka pada tehyun Yang tidak henti melancarkan setiap serangan kepadanya Sembari mengoceh mengungkapkan kekesalannya Dia kembali mengendalikan berbagai senjata untuk menyerang tehyun Dikala senjata tehyun telah rusak Akan tetapi nampaknya hal itu tidak membuatnya takut Untuk melakukan serangan dengan kemampuannya Di saat begitu banyak senjata tengah melesat kepadanya Kemudian tehyun langsung mengarahkan kemampuan predasinya Yang telah ia persiapkan untuk melahap kenaiking Suatu kekuatan yang sangat kuat Membentuk sebuah kepala binatang yang mampu melahap apapun Seketika dia kembali terkejut dan tidak percaya Seorang manusia biasa memiliki kemampuan sebesar itu Apalagi saat ini dia akan ditelan oleh kekuatan itu Sembari mengapalkan tangannya ia mengatakan dengan tegas Bahwa kekuatannya bukanlah milik manusia Tetapi milik sang raja yang telah diberikan kepadanya Nampak kemampuan predasi miliknya pun kini semakin lama semakin membesar Bahkan kenaiking yang memiliki tubuh besar saja Tidak ada apa-apanya layaknya sebuah makanan kecil Hingga pada akhirnya dia pun mampu mengalahkan Buas double dungeon apokali Yang memiliki peringkat S Dengan malahapnya menggunakan predasi hingga musnah Hal itu pun membuatnya bisa mendapatkan kemampuan Yang dimiliki oleh musuh Kemampuan itu bernama kenaiking palor Sementara itu keadaan berpindah keluar dungeon Nampak semua petugas asosiasi tengah mendatak setiap peserta Dan juga sudah menyiapkan kendaraan untuk mengangkut peserta yang terluka Ternyata pihak asosiasi juga telah mengetahui adanya sebuah kesalahan pada dungeon Yang dimasuki oleh peserta ujian Setelah mereka melakukan pengukuran ulang dengan saksama kekuatan magis Yang terhitung ulang pada dungeon itu Ternyata dungeon itu berada di peringkat S Mereka juga telah memberikan perintah untuk mengevakuasi Tetapi dikarenakan transportasi dungeon Evakuasinya jadi tertunda Entah pasukan bantuan akan bisa tiba di sana Sebelum dungeonnya hancur Mendengar itu sontak membuatnya kesal Dia tidak tahu mengapa sebuah kekuatan peringkat S Tiba-tiba ada di dalam dungeon Rengde Jika seperti ini ia takut semua orang akan tewas jika dibiarkan Dia rasa harus memasuki dungeon itu sendirian Sembari menunggu pasukan bantuan yang belum juga tiba di sana Namun secara tiba-tiba energi pada gate itu seketika melonjak menjadi semakin kuat Hal itu sontak mengejutkan mereka semua Mereka menganggap perubahan energi pada dungeon itu adalah awal mula terjadinya sebuah dungeon break Hingga mereka pun langsung memasang posisi bersiap Untuk menghadapi apabila ada kawanan monster yang tiba-tiba muncul dari dalam dungeon itu Akan tetapi setelah beberapa saat menunggu dan waspada Mereka malah mendapati sesuatu yang tidak dapat mereka percaya Ternyata yang keluar dari dalam dungeon itu bukanlah monster Melainkan itu adalah Taehyun Hal itu sontak mengejutkan mereka sampai membuat mereka tidak bisa berkata apapun Dengan keadaan tubuh yang cukup memprihatinkan dia mengatakan bahwa dia telah berhasil kembali Dan juga menyelesaikan dungeon apokali Singkat cerita setelah insiden double dungeon berakhir Berkat usaha Taehyun dengan peserta yang dievakuasi Hasil ujian kedua hanya dinilai dari sebelum evakuasi Tak hanya itu tubuh setiap orang yang tidak selamat dibawa dan dikembalikan dengan aman kepada keluarga mereka Dan pihak asosiasi memutuskan untuk tidak mengungkapkan kepada publik mengenai siapa yang menyelesaikan double dungeon apokali Mereka mungkin akan mendapatkan kritik dari media Tetapi jika memberitahukan kebenarannya Maka Taehyun akan menjadi incaran media dan juga yang lainnya Itu memang tidak bisa dipungkiri Tetapi mereka juga paham apa maksud ketua asosiasi mengambil keputusan itu Dia sebagai ketua asosiasi mengucapkan terima kasih pada mereka Dikarenakan telah memahami semua keputusan yang ia buat Kemudian ketua menanyakan bagaimana pendapat mereka Tetapi mereka sempat terdiam seakan tidak paham ketua menanyakan apa pada mereka Dia menanyakan kembali bagaimana pendapat mereka tentang Taehyun Pemilih kemampuan yang bisa menyelesaikan dungeon apokali peringkat S Sungjin tidak menyangka bisa-bisanya Taehyun menyelesaikan dungeon rang S Tanpa bantuan siapapun Baginya Taehyun setidaknya setingkat dengan player peringkat S Akan tetapi Gotayewok mengatakan penilaian yang sesungguhnya masih sangat jauh dari itu Baginya sulit untuk mengukur cakupan kekuatannya Hal itu pun membuat ketua penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Gotayewok Sejenak mereka saling menatap lalu mengatakan pada ketua Yang mana ada potensi tinggi pada Taehyun yaitu tingkat kekuatan nasional Di waktu yang sama Taehyun tengah menyaksikan kawanan monster Tengah berjalan menuju ke suatu tempat Nampak tempat itu seperti berada di dalam abis Taehyun sempat bertanya-tanya mengenai apa yang saat ini ia saksikan di hadapannya Dia tidak mengetahui mengapa bisa berada di abis Ketika dia melihat ke atas langit ternyata dia juga melihat sudah ada King Seakan dia tengah menyaksikan kawanan monster itu Hal itu seakan membuatnya terkejut ketika melihat King berada di sana Nampak kawanan monster itu juga seakan membenci keberadaan King Hingga mereka mencoba untuk menangkapnya Tetapi bagi King kawanan monster sebanyak itu bukanlah apa-apa Hanya dengan sekali gerakan tangannya Dia mampu memusnahkan mereka tanpa sisa Dan dia pun seakan tidak percaya menyaksikan kawanan monster yang begitu banyak Mampu dimusnahkan dalam sekejap Sontak dia terkejut ketika melihat King mendekat kepadanya Sembari mengatakan bahwa dia akan menunggunya Yang mana dia akan menunggu Taehyun di bagian terdalam abis Seketika ia pun terbangun ternyata semua yang ia lihat tentang abis Itu hanyalah mimpi Nampak dia seakan bimbang mengenai mimpi itu Dia tidak tahu apakah itu hanyalah mimpi Ataukah ada sesuatu dibalik mimpi itu Tetapi jika itu hanyalah mimpi Semua yang ia lihat di sana seakan sangat nyata Untuk sebuah mimpi Dan dia juga tidak mengetahui entah apa maksudnya Ketika King mengatakan bahwa dia akan menunggunya Bahkan monster tingkat S juga mengetahui tentang kemampuan predasi Dan dia juga bisa memahami bahasa mereka Ada lebih banyak pertanyaan daripada sebuah jawaban Tampaknya tidak ada cara lain baginya Selain menjadi lebih kuat Dia harus bertambah kuat dan pergi ke abis Untuk mengetahui semuanya Kemudian dia mencoba melihat status kemampuannya Nampaknya ia kini meningkat menjadi rang B Bahkan semua kemampuannya juga ikut meningkat Tak hanya itu ia juga mendapatkan skill baru Bernama Knicking Palor Ketika melawan Death Knick Ia juga memang telah merasakan peningkatan kemampuannya Ternyata ia telah meningkat menjadi rang B Dengan jumlah semua statnya saat ini Ia bahkan bisa menandingi player tingkat S Yang mana kemampuan barunya Knicking Palor Itu adalah kemampuan yang menindasnya dengan tekanan yang sangat dasyat Sewaktu menghadapi Knicking Dia merasa dengan tingkat pertumbuhan seperti saat ini Menjadi kekuatan di tingkat nasional sekalipun Tidaklah sulit baginya Di saat memikirkan itu Tiba-tiba ia mendengar sebuah keributan Yang dibuat oleh seorang wanita Dia memukuli penjaga di sana hingga pingsan Supaya bisa masuk menemui Tae Hyun Yang mana wanita itu adalah Yu Aiyong Seorang Guild Master Dari Guild Naig Walker Singkat cerita Sembari melakukan perjalanan Menggunakan mobil milik Yu Aiyong Mereka melakukan perbincangan Dalam mobil itu Dia menanyakan urusan apa yang membuat seorang Guild Master Dari empat Guild besar jauh-jauh datang untuk menemuinya Yu Aiyong membalas bahwa ia hanya ingin melihat siapa yang selamat Setelah kejadian apokalip Dan ia pikir untuk sekalian mengantarkan Tae Hyun pulang Mendengar alasan itu ia seakan tidak percaya Tidak mungkin seorang Guild Master Menemuinya jauh-jauh hanya untuk alasan itu Dia pun mengakui Tae Hyun cukup jeli dengan hal itu Jadi apakah Tae Hyun mengetahui Pase ketiga ujian player akan dilaksanakan Yang mana pase ketiga adalah Pertandingan bertahan hidup Seperti pase yang pertama Akan tetapi tidak seperti pase pertama Orang luar biasa akan menyaksikan di tribun Kemampuannya akan diketahui dan pastinya semua Guild akan mulai mengincarnya Seorang W kan peringkat rendah yang bahkan bisa mengalahkan peringkat S Jadi dia akan memberikan tawaran yang tidak bisa Tae Hyun tolak Yang mana ia akan memberikan apapun yang Tae Hyun inginkan Jika bergabung dengan Guild Naigual Kerr Mendengar itu Tae Hyun hanya terdiam memandangi Yu Aiyong Yang begitu menginginkannya untuk bergabung dengan Guild Naigual Kerr Namun sayangnya Tae Hyun tidak tertarik dengan semua yang ditawarkan oleh Yu Aiyong Hingga dia pun menolak mentah-mentah ajakan itu Setelah cukup lama melakukan perbincangan Akhirnya mereka pun sampai di tempat kediaman Tae Hyun Dan dia pun menyudahi perbincangan Mereka tidak lupa mengucapkan terima kasih Dikarenakan telah mengantarkannya pulang Mulai dari sana ia memutuskan untuk berjalan kaki Sikapnya pun sempat membuat Yu Aiyong keheranan Sampai dia mempertanyakan apa dan mengapa Tae Hyun tidak menanggapi setiap tawarannya Apakah Tae Hyun bahkan mendengarkan setiap perkataannya Padahal dia menawarkan gaji semaunya Atau syarat apapun ia akan memperbolehkannya Dan apakah Tae Hyun sudah memiliki komitmen lebih dulu dengan gue lain Ataukah dia salah paham dengan setiap tawarannya Mendengar itu Tae Hyun berpikir sungguh sangat melalahkan Kemudian ia pun mengatakan pada Yu Aiyong Jangan salah paham dengannya Tidak ada alasan khusus baginya menolak semua tawaran itu Ia pun bertanya tidak ada masalah dengan gue lain Maupun persyaratannya apakah Naik Balker seistimewa itu baginya Dia cuma tidak ingin bergabung dengan guil manapun Itulah mengapa ia menolak setiap tawarannya Setelah mengatakan alasannya Ia pun menyudahi pembicaraan mereka dan bergegas untuk pulang Namun tanpa diduga Yu Aiyong sontak menangkapnya Dia hendak membungkam mulutnya Dan mengunci pergerakan Tae Hyun Sontak hal itu membuatnya tidak bisa apa-apa Ia hanya menatap Yu Aiyong seakan kebingungan Apa yang akan dia lakukan kepadanya Dengan menggunakan tekanan kekuatan dan juga tatapan tajam Yang mengintimidasi Yu Aiyong menanyakan apa sebenarnya Tae Hyun Bisa-bisanya seorang player pemula menolak Salah satu dari empat guil besar Dengan alasan yang tidak masuk akal Itu sungguh konyol Namun dia akan memaafkannya kali ini Dikarenakan sebetulnya ia juga menyukai hal itu Ucapnya sembari merayu Tae Hyun yang nampak tidak menyukai sikapnya Sedangkan bawahan Yu Aiyong sontak panik ketika melihat apa yang dilakukan guil masternya Terhadap calon anggota player biasa Dia mengatakan Tae Hyun hanyalah calon anggota biasa Berhenti jual mahal dan terima saja penolakan itu Suatu hari Tae Hyun juga akan bergabung dengan salah satu guil Di samping itu Tae Hyun nampaknya tersenyum Dia mengatakan Yu Aiyong selalu keras kepala seperti biasa Memang seperti itulah sikap kakaknya Lim Aiyong Ucapnya sembari tersenyum seolah memancing emosi Yu Aiyong Mendengar itu sontak membuat Yu Aiyong seakan terkejut Dengan nada penasaran dia menanyakan bagaimana Tae Hyun bisa mengetahui hal itu Dengan santanya Tae Hyun mengaku bahwa dia tahu betul tentang Yu Aiyong yang kehilangan namanya Pertanyaan itu sontak membuat Yu Aiyong kembali terkejut seakan tidak menyangka Tae Hyun mengetahui tentang latar belakangnya Hal itu juga membuat emosi Yu Aiyong seketika memuncak Hingga dia pun tanpa segan mengeluarkan tekanan kekuatan yang sangat tidak biasa Bahkan sampai menembus ke langit-langit perkotaan Nampak dia tengah mencangkram leher Tae Hyun Seolah dia tidak bisa membiarkan Tae Hyun bersikap seenaknya Bawahannya pun sontak panik ketika melihat hal itu Tetapi dia tidak bisa menghentikan tindakan guil masternya Dikatakan bahwa nama asli guil master Yu Aiyong adalah Lim Aiyong Dia adalah anak haramnya dari Lim Chang Yong Dia awalnya dibesarkan sebagai pewaris Akan tetapi setelah seorang putri baru lahir Di dalam keluarga itu Lim Aiyong kehilangan namanya Dan diperlakukan layaknya seperti orang asing Pergantian Marga dan dia yang menjadi seorang player setelah itu Adalah fakta yang diketahui sangat sedikit orang Dengan ada emosi dia mengatakan Beraninya Tae Hyun melontarkan omong kosong seperti itu di hadapannya Apakah Tae Hyun benar-benar tidak waras? Akan tetapi tekanan kekuatan itu tidak sedikit pun membuat Tae Hyun takut Dia malah dengan santainya mengatakan bahwa Yu Aiyong yang memulainya lebih dulu Nampak cengkeraman tangan yang begitu kuat Mampu Tae Hyun lepaskan dengan paksa hingga tangan Yu Aiyong sampai gemetaran Dengan menggunakan kemampuan keniging Tae Hyun mencoba menyerang balik tekanan kekuatan yang dikeluarkan oleh Yu Aiyong Hingga membuatnya terhempas ke belakang Sontak dia seakan begitu terkejut melihat cengkeramannya mampu dilepaskan dengan mudah Dia tidak tahu kekuatan apa yang digunakan Tae Hyun Tak hanya itu dia juga tidak menyangka Tae Hyun mampu menahan tenaga seorang peringkat S sepertinya Dan bahkan sampai mendorongnya ke belakang Setelah melepaskan cengkeraman Yu Aiyong dengan santainya dia berjalan mendekat Dia yang awalnya mencoba menekan Tae Hyun sontak menjadi seakan kembali ditekan ketika melihat Tae Hyun mendekatinya Tanpa segan Tae Hyun mendekat dan juga memojokkan Yu Aiyong hingga dia seakan ketakutan melihat apa yang akan dilakukan oleh Tae Hyun kepadanya Namun ternyata Tae Hyun hanya mengajaknya supaya tidak melewati batas sembari menyebutnya dengan sebutan kakak Lim Aiyong Walaupun wajah Yu Aiyong nampak tersipu tetapi dia seakan begitu kesal dengan perkataan yang seakan meledeknya Dan singkat cerita babak ketiga ujian lisensi player akhirnya telah tiba Nampak semua orang seakan tidak sabar ingin menyaksikan langsung jalannya ujian babak ketiga ini Sebuah tempat yang mengingatkan kita pada kolos seum kuno adalah arena untuk babak ketiga ujian Dimana semua orang bisa menyaksikan bagaimana jalannya ujian ketiga Tidak seperti babak pertama dan juga kedua yang mana ujian diadakan secara tertutup tanpa disaksikan semua orang Babak ketiga ini memperbolehkan adanya penonton Hal itu tidak hanya menarik setiap orang yang ingin menyaksikan jalannya ujian Tetapi juga keluarga setiap peserta dan publik umum tentunya begitu antusias untuk menyaksikannya Dan nampaknya di bangku penonton juga ternyata sudah ada Yu Aiyong Dia sengaja menyamar menjadi warga biasa demi bisa menyaksikan Taehyun Paman dan juga bibik Taehyun nampaknya datang untuk mendukungnya Walaupun bibinya seakan khawatir apakah semuanya akan baik-baik saja Kabarnya ujian kali ini amat sangat menegangkan Tetapi Hu Jai yang dulunya sepupu Taehyun kini menjadi orang nomor satu yang mendukung Taehyun Dia begitu yakin dengan kekuatannya Dia begitu yakin siapapun yang melawan Taehyun pastinya akan babak belur dalam satu serangan tanpa sempat melawannya Di samping itu nampak wartawan yang sebelumnya bertemu dengan Taehyun Dia tengah tiba di sana lebih awal untuk mendapatkan berita tentang ujian babak ketiga Dia berpikir kali ini ia harus menemukan berita yang lebih menarik Supaya dia tidak dipecat oleh atasannya Mengingat hasil wawancara yang sebelumnya dianggap sampah dan juga dibuang oleh atasannya Hanya karena isi beritanya mengenai Taehyun yang cuma seorang wekan rendah Dan hal itu membuatnya tidak henti menangis Dia kebingungan jika kali ini tidak mendapatkan berita yang menarik Kemungkinan ia akan langsung dipecat Di saat dia mengusap air matanya Tiba-tiba salah satu penonton tengah melihat sesuatu yang aneh di dalam arena itu Bagaimana tidak mereka merasakan keanehan ketika melihat semua peserta ujian Seakan menjauhi Taehyun seolah mereka telah merencanakan sesuatu Keadaan itu pun santak membuat wanita itu dan juga penonton yang lainnya seakan keheranan Di berbagai peserta yang memiliki peringkat tinggi bahkan setiap wekan yang sudah berpengalaman sekalipun Hingga setiap wekan peringkat A yang mengharapkan penuh pada ujian kali ini Termasuk Gil San yang seorang kandidat terkenal Mereka seakan fokus memperhatikan satu orang saja Seakan mereka waspada dan ingin bekerja sama untuk mengalahkan satu orang saja Yaitu Taehyun Tak menyadari siapa peserta yang sedang diwaspadai oleh semua peserta itu Dia sempat bertanya-tanya sekuat apa lawan mereka semua Namun setelah beberapa saat melihatnya Dia pun seakan menyadari bahwa peserta itu adalah Taehyun Dan akhirnya babak ketiga pun akan segera dimulai Semua penonton dianjurkan untuk hati-hati menonton dengan baik Nampak semua peserta tengah bersiap menargetkan Taehyun sebagai lawan yang pertama akan mereka kalahkan Sedangkan Taehyun seakan begitu senang ketika melihat perhatian semua peserta tengah tertuju kepadanya Walaupun dia peringkat C tetapi kekuatannya setara dengan peringkat S Dan saat ini ia masih berada di peringkat B Begitu ujiannya dimulai semua peserta sontak bersiap dengan kemampuannya masing-masing Untuk mengalahkan lawannya demi bisa menjadi seorang player Akan tetapi sebelum mereka saling mengalahkan satu sama lain dalam ujian ini Mereka memutuskan untuk mengalahkan Taehyun terlebih dahulu Mereka begitu berambisi untuk mengalahkan Taehyun yang menjadi ancaman bagi mereka Hingga sebuah serangan yang begitu kuat serentak dihujamkan pada Taehyun Alasan mengapa mereka sangat ingin mengalahkan Taehyun terlebih dahulu Dikarenakan di ujian sebelumnya Taehyun mampu mengalahkan dua orang peringkat S dengan begitu mudah Dan jika mereka tidak menghabisi Taehyun terlebih dahulu Maka kemungkinan mereka akan dikalahkan satu persatu di ujian ini oleh Taehyun Namun nyatanya serangan kuat yang mereka hujamkan seakan tidak sedikit pun melukai Taehyun Sebaliknya Taehyun bersiap untuk memburu mereka Melihat itu seketika membuat mereka begitu terkejut Bahkan sampai ketakutan ketika melihat Taehyun tengah siap untuk menghabisi mereka Nampak Taehyun sempat tersenyum seakan senang melihat wajah ketakutan mereka Kemudian Taehyun langsung memberikan hantaman kepada satu orang peserta hingga tersungkur Dan juga pukulan keduanya sontak langsung menghabisi satu peserta lainnya Tak hanya itu dia juga menghabisi beberapa peserta dengan serangan kuat dan juga cepat Hingga mereka seketika terhempas tanpa mampu melawan ataupun menghindari pukulan itu Setiap peserta yang terkena pukulan Taehyun mereka seketika terkapar dan tidak bisa bangkit kembali Tentunya bagi Taehyun menghadapi begitu banyak peserta sekaligus adalah sesuatu hal yang sangat menyenangkan Tetapi walaupun dia bisa mengalahkan beberapa anggota hal itu tidak membuat peserta lain menyerah untuk mengalahkannya Nampak dia seakan terkejut ketika melihat sesuatu dalam retakan lantai Dari dalam retakan itu pun sontak mengeluarkan suatu akar tanaman yang lumayan banyak dan seketika mengikat tubuhnya Namun sebuah tanaman yang mengikat tubuhnya hanya dia anggap sebuah serangan yang biasa saja dan tidak sedikit pun membuatnya terkekang Ternyata tanaman itu merupakan kemampuan milik Gil San seorang weken peringkat A Dengan sombongnya Gil San menyuruh Taehyun untuk tidak lengah meskipun Taehyun bisa mengalahkan dua peringkat S Tetapi dia yakin dengan kemampuannya pemenang mutlak di trial kali ini adalah dirinya sang peringkat A yang memiliki talenta Belum selesai dia menyombongkan dirinya Taehyun terlebih dahulu menghancurkan tanaman itu dan menginjak muka Gil San seperti sebuah kotoran Dia yang tadinya bangga dan percaya bisa mengalahkan Taehyun seketika dibuat pingsan hanya dengan sekali injakan kaki Setelah mengalahkan Gil San, Taehyun tanpa segan menantang peserta yang selanjutnya untuk maju menghadapinya Melihat Taehyun layaknya seorang monster membuat mereka menjadi semakin waspada Mereka beranggapan jika tidak berhenti menyerangnya lama-kelamaan Taehyun pasti akan kelelahan Tapi nampaknya anggapan mereka itu sebuah kesalahan Dimana saat ini Taehyun menunjuk ke arah mereka semua Sembari bersiap dengan kemampuan keniking miliknya Di samping itu mereka yang tidak mengetahui apa yang akan Taehyun lakukan Serentak langsung bergegas untuk melawannya Tanpa mereka duga Taehyun menggunakan kemampuan keniking Dan memperlihatkan bagaimana bentuk kemampuan barunya Bahkan mereka yang merasakan tekanan kekuatan Taehyun seketika berjatuhan Untuk waktu yang lumayan lama kemampuan keniking miliknya tidak henti memberikan tekanan kekuatan Dan juga intimidasi yang begitu menakutkan Hingga membuat mereka tidak bisa kembali bangkit Meskipun mereka memaksa Tetapi tekanan itu bukanlah suatu kekuatan yang sebanding dengan kekuatan mereka Keluarganya yang melihat kekuatan itu sontak seakan tidak menyangka Bahwa Taehyun memiliki kekuatan yang sangat hebat Bahkan petugas asosiasi juga nampak seakan tidak percaya Begitu melihat dan merasakan bagaimana kemampuan Taehyun Di tengah semua penonton yang saat ini tengah ketakutan dengan bentuk kemampuan Taehyun Yuayong nampaknya begitu antusias menyaksikan hal itu Dia juga tidak menyangka akan ada orang sinting yang menggunakan kekuatan seperti itu di tengah-tengah pertarungan Dan pada akhirnya kemampuan Taehyun seketika membuat semua peserta disana berjatuhan pingsan Akibat tidak sanggup menahan tekanan kekuatan itu Menyaksikan semua peserta itu Ia sempat menghala nafasnya Dan mengatakan jika semua yang ada disana telah ia bereskan Tetapi dia juga mengetahui bahwa ada satu orang peserta yang masih tersisa disana Yang mana peserta itu adalah Lim Ayong Di antara semua peserta yang ada disana Nampaknya Lim Ayong adalah satu-satunya peserta yang masih bisa bertahan sampai sejauh ini Walaupun saat ini dia nampak begitu kelelahan dan juga mendapatkan luka di bagian tangannya Lalu dengan santainya dia menanyakan apa yang akan Lim Ayong lakukan setelah melihat semuanya Dia juga akan memberinya kesempatan jika Lim Ayong ingin menyerah Ataukah Lim Ayong mengharapkan apa yang terjadi di ujian pertama waktu itu terulang kembali Mendengar itu sontak membuatnya kembali merasakan malu Dan sekaligus merasa begitu emosi pada Taehyun Kemudian dia pun kembali menggunakan kemampuan penghalang es Yang membentuk sebuah bola yang sangat besar Seperti di ujian pertama Dan untuk kedua kalinya Taehyun melihat kemampuan Lim Ayong seorang peringkat es Tetapi kali ini ia tidak akan kesulitan untuk melawannya Di samping itu Lim Ayong nampaknya telah menggunakan palu besarnya Sembari menyuruh Taehyun untuk tidak mencemaskan keadaannya saat ini Dengan penuh keyakinan dia mengatakan bahwa saat ini tidak akan sama seperti di ujian sebelumnya Akan tetapi dia dengan santainya menanyakan apakah Lim Ayong pikir dia tidak akan bisa menangani kemampuan esnya Dan singkat cerita penghalang es yang dibuat oleh Lim Ayong nampaknya mampu dihancurkan oleh Taehyun dengan begitu mudah Entah apa yang dilakukan oleh Taehyun sampai bisa menghancurkan penghalang es itu Dan bahkan dia sempat menghampiri Lim Ayong yang saat ini akan terjatuh Dan pada akhirnya Lim Ayong terjatuh pingsan tepat dihadapannya Tidak seperti di ujian pertama saat ini ia bisa mengalahkan Lim Ayong tanpa adanya masalah Meskipun begitu dia mengakui bahwa Lim Ayong adalah lawan paling menantang untuk ia hadapi Dengan begitu ujian bagian ketiga telah sepenuhnya selesai Yang mana pencetak skor tertinggi tidak lain adalah Kim Taehyun Setelah ujiannya selesai ketua asosiasi secara pribadi memberikan hadiah untuk Taehyun Yang merupakan pencetak skor tertinggi Tidak hanya hadiah saja yang ketua berikan tetapi dia juga mengucapkan selamat Dikarenakan Taehyun telah resmi menjadi player peringkat S termuda Ketua tidak menyangka ujian ketiga akan berakhir sangat berat sebelah Tetapi baginya itu sangat wajar bagi Taehyun yang telah menyelesaikan dungeon apokalip Tanpa adanya sikap sombong sedikit pun Taehyun mengatakan itu cuma sebuah keberuntungan yang sangat bagus Lalu ketua mengatakan langsung ke intinya dia menanyakan Apakah Taehyun sudah memikirkan untuk bergabung dengan asosiasi player Mendengar itu sempat membuat Taehyun terdiam seakan tidak menyangka ketua akan menanyakan hal itu Lalu dia menanyakan kembali bagaimana menurut Taehyun jika bekerja dengan asosiasi untuk kepentingan Korea Selatan Sebelum menjawab pertanyaan itu sejenak Taehyun memikirkan Ada banyak sekali yang telah berubah di kehidupannya saat ini Yang awalnya dia tidak bisa menjadi seorang wakan Kini telah menjadi seseorang yang melampaui semua peringkat S Bukan hanya menjadi pencetak skor tertinggi Tetapi juga mendapatkan tawaran bergabung dengan salah satu empat duel besar Dan bahkan oleh ketua asosiasi juga yang merupakan salah satu figur terkemuka di Korea Selatan Dia merasa suatu nasib yang diarahkan dunia sungguh tidak bisa ia tebak Akan tetapi dia lebih memilih untuk menolak tawaran itu Penolakan itu pun sontak membuat ketua seakan begitu terkejut Saking terkejutnya dia sampai penasaran apa alasannya Tetapi Taehyun membalas bahwa ia tidak memiliki alasan khusus Hanya saja dia memikirkan lebih efisien jika dia sendirian Daripada menjadi bagian dari salah satu organisasi Seperti guil ataupun asosiasi Dia juga meminta maaf kepada ketua asosiasi Jika dia tidak bisa membantu dan juga menolak tawaran itu Akan tetapi bukannya kesal dengan penolakan Taehyun Ketua malah mendadak tertawa dengan begitu lantang Ketua tidak menduga akan ada seseorang yang lebih memilih untuk tidak berada dalam guil ataupun asosiasi Dan dia juga tidak menyangka Taehyun memiliki kepercayaan seperti itu Lalu ketua menanyakan sesuatu yang membuat Taehyun seakan penasaran apa yang akan ditanyakannya Yang mana ketua menanyakan apakah Taehyun berniat untuk berpartisipasi dalam turnamen masa depan Asia Dan singkat cerita keadaan berpindah ke salah satu dungeon Yang nampak dipenuhi dengan begitu banyaknya monster buas dan juga kuat Di mana saat ini Taehyun tengah memasuki dungeon tersebut Dia dengan begitu mudahnya menghabisi setiap monster yang ada di dalam sana Bahkan dia juga sendirian memasuki dungeon Dan membantai semua monster di sana hingga tidak ada satupun yang tersisa Semenjak diangkat menjadi seorang player Taehyun memiliki izin untuk memasuki setiap dungeon Dan itu merupakan kesekian kalinya ia menyelesaikan dungeon yang ia masuki Sembari berjalan meninggalkan dungeon itu Ia memikirkan tentang turnamen Asia yang dikatakan oleh ketua asosiasi Turnamen Asia merupakan sebuah festival Di mana asosiasi atau guild di setiap negara Asia memiliki 5 perwakilan untuk memburu demon dan juga monster Bersaing dengan satu sama lain Namun untuk dipilih sebagai perwakilan negara masing-masing Seseorang membutuhkan semacam poin kepantasan untuk membunuh monster dan juga demon Kontribusi terhadap negara sebagai seorang player Dan bagi ketua perkembangan Taehyun patut dicoba untuk mencapainya Tetapi bagi Taehyun yang seorang player pemula Sebuah perkataan lebih mudah tanpa melihat keadaannya Untuk mengejar poin kepantasan yang sudah dikumpulkan oleh player lain selama bertahun-tahun Ia mesti mengalahkan setiap monster dan juga demon yang jauh lebih kuat Tetapi bahkan setelah menyelesaikan dungeon yang dipublikasikan di Korea Selatan Selama satu bulan jangankan mendapatkan poin kepantasan Ia bahkan belum berkembang sejauh itu Nampaknya ia mesti mengambil sebuah resiko yang lumayan berbahaya Untuk menjadi lebih kuat Dia tidak memiliki pilihan selain pergi ke abis Tempat keberadaan musuh yang lebih kuat Di saat yang sama keadaan berpindah ke tempat kediaman keluarga Lijae Di sana ayah Lijae yang merupakan ketua di grup Taesan Nampak seakan begitu murka setelah mengetahui Taeyun menjadi player Reng S Hingga memberikan pelajaran pada bawahannya Hal itu seketika membuat si botak begitu ketakutan Dengan terbata-bata dia mencoba menenangkan ketuanya Akan tetapi bagaimana dia bisa tenang ketika melihat putranya yang akan menjadi pewaris Taesan Masih terbaring di rumah sakit setelah dikalahkan oleh Taeyun Dan Taeyun yang bertanggung jawab atas kondisi anaknya sedang bertingkah angkuh sebagai player Reng S Tetapi kau malah menyuruhku untuk tenang Ucapnya sembari membantingkan si botak Hingga membuat si botak seketika terkapar pingsan akibat dihantamkan ke lantai dengan begitu kuat Di saat dia tengah selesai bahwa hanya menyampaikan kedatangan Guil Malignan yang bertamu ke sana Sontak hal itu pun membuatnya menjadi semakin emosi Dia mengatakan bahwa Guil Malignan hanyalah seorang dungu yang mengambil uangnya tetapi tidak bisa menangani satu bocah pun Tetapi setelah mengatakan hal itu dia seketika terdiam setelah merasakan sebuah tekanan kuat yang mendekat ke sana Sembari berjalan menembus pintu masuk orang itu mengatakan apa yang terjadi kepada anaknya memang sangat disayangkan Tetapi lebih baik kita fokus pada saat ini Dikarenakan tujuan Taesan bukan hanya satu orang bocah yang tidak jelas Di saat yang sama nampak dia seakan begitu ketakutan hingga keringat dingin ketika melihat kedatangan orang itu Yang mana dia adalah wakil Guil Master Malignan yang dikenal sebagai Shadow Tidak aneh jika ketua Taesan begitu ketakutan saat melihatnya Dikarenakan tidak cuma penampilannya saja tetapi tingkat kekuatannya juga tidak dapat dilihat sama sekali Sementara itu kembali kepada Taehyun yang saat ini telah menyelesaikan dungeon Di saat yang sama seorang pria tengah menunggu Taehyun sembari memegang sebuah kertas Yang bertuliskan peringkat S termudah Kim Taehyun Dia mengatakan bahwa dia adalah Par Geowong seorang player peringkat A dari Guil Alchemist Yang akan memberikan pengawalan sekaligus memandu Taehyun ke tempat pelelangan Dan konyolnya si gedut ini mengatakan dengan lantang bahwa dia menjadi penggemar Taehyun Setelah melihat aksinya di ujian player Selain itu dia juga ingin meminta tanda tangan Taehyun Hal itu pun sontak membuat Taehyun hanya terdiam melihat tingkat si gedut Dikatakan bahwa ada sebuah tempat pelelangan utama di Asia yang disebut dengan S Point Yang mana tempat itu merupakan wilayah pelelangan yang terbesar di Asia Tak hanya itu S Point juga mendukung kemampuan penerjemah otomatis Di antara keunggulan S Point bagian yang dianggap terbaik adalah keamanan Di samping itu Taehyun sempat penasaran mengapa ada tulisan nama di bagian muka si gedut Si gedut mengatakan kembali bahwa player sepertinya bertugas di pelelangan sebagai pengawal Supaya Guilnya memainkan bagiannya Tetapi dikarenakan koordinat yang dibutuhkan untuk menghubungkan gate selalu berganti Datang ke sana tanpa izin itu sangat mustahil Dengan adanya sistem itu tidak ada satupun masalah keamanan yang terjadi dalam beberapa dekade Tentunya Taehyun mengetahui akan hal itu Dalam benaknya dia mengatakan keamanan memang pantas disebut sebagai bagian yang terbaik Namun dia lebih mengetahui bahwa hari ini akan ada serangan penjahat pada tempat itu Yang akan dilakukan oleh seorang peringkat S Beberapa saat kemudian item pertama yang akan dilelang adalah Phonic Potion Hanya dengan meminumnya dapat meningkatkan HP dan juga mana sebanyak 20% Nampaknya Taehyun juga telah sampai di sana saat ini ia hanya menyaksikan jalannya pelelangan itu Tujuannya datang ke sana adalah untuk mengalahkan penjahat peringkat S Demi mendapatkan poin kepantasan saat ini ia hanya tinggal menunggu musuh memulai serangannya Dikarenakan ia hanya memiliki sedikit informasi mengenai penjahat itu yang dilaporkan sebelum ia regresi Bahwa tempat itu mengalami kerugian besar dan pelaku utama kejahatan itu adalah peringkat S Ia juga tidak mengetahui pasti siapa yang menghentikan kejadian itu Saat memikirkan itu kebetulan si Gendut telah kembali setelah membeli sesuatu Ia pun langsung memanggilnya dan menanyakan siapa penanggung jawab pengawalan di sana Sontak si Gendut seakan terkejut dan penasaran mengapa menanyakan hal itu Tetapi Taehyun membalas apakah tidak boleh jika dia mengetahuinya Di saat mereka membicarakan hal itu mereka sempat dikejutkan dengan seseorang Yang baru tiba di sana sempat tertawa lantang Nampak sekelompok player dengan bertakaian putih dan membawa senjata serentak datang ke sana Ketua mereka mengatakan tidak dia sangka akan bertemu dengan player peringkat S ke-12 di Korea Selatan Dan bukankah itu adalah player Kim Taehyun Sang peringkat S termuda Yang mana dia adalah Isaka seorang player peringkat S dari Jepang Dan dia juga merupakan kepala penjaga tempat itu Melihat kedatangan kepala penjaga Isaka si Gendut langsung memberitahukan Taehyun untuk waspada terhadap orang itu Dikatakan Isaka adalah orang yang tegak membunuh siapapun bahkan rekannya Demi keuntungan pribadinya Dia dikenal sebagai Malevolent Spirit atau bisa disebut dengan roh jahat Kemudian dia mengulurkan tangannya sembari mengatakan bahwa dia telah mengetahui tentang kemunculan seorang jenius di Korea Selatan Tetapi dia tidak pernah membayangkan akan bertemu dengan si jenius itu Di samping itu Taehyun nampak seakan penasaran mengapa Isaka tidak menggunakan tangan kanannya Dan tanpa memikirkan hal aneh apapun Taehyun sempat menjabat tangannya Sontak Taehyun seakan terkejut ketika menjabat tangan Isaka Dia merasakan suatu tekanan kekuatan milik Isaka yang begitu kuat Seketika masuk ke dalam tubuhnya melalui jabatan tangan mereka Dan saking kuatnya tekanan kekuatan yang dimasukkan ke dalam tubuhnya Sampai membuat Taehyun kesulitan untuk menahannya Secara tiba-tiba Isaka pun sempat tertawa licik Dan hal itu membuat Taehyun keheranan mengapa dia malah tertawa seakan begitu senang Bahkan dia sampai tertawa terbahak-bahak sembari memasang tampang bengisnya Dia mengatakan bisa-bisanya Taehyun menahan Tidak ia sangka Taehyun adalah peringkat S sungguhan Sedangkan dia yang melihat kelicikan Isaka sempat membuatnya kesal Seolah ingin membalas kelicikan orang itu Namun di samping itu tekanan kekuatan mereka menyebabkan setiap orang yang merasakannya Mendadak tidak bisa bernapas hingga mereka berjatuhan Hal itu pun membuat Taehyun semakin kesal tetapi dia tidak bisa berbuat apapun Jika dia mengadu kekuatan di sana maka setiap orang yang tidak bersalah akan ikut terlibat Untungnya Isaka menghentikan tindakannya Dia mengatakan lelucon itu agak kelewatan bagi seorang player yang baru saja menjadi rank S Akan tetapi tiba-tiba dia menepiskan tangan Taehyun dan langsung memeluknya Sembari berbisik Isaka memperingatkan Taehyun bahwa tidak semua peringkat S berada di level yang sama Yang mana dia menganggap Taehyun sebagai pemula biasa Dia juga menegaskan kepada Taehyun apapun niatnya kesana jangan coba-coba melakukan sesuatu hal yang bodoh Diam dan nyahlah Setelah memperingatkan Taehyun dia langsung pergi meninggalkan tempat itu Sembari tertawa dia juga menyuruh Taehyun untuk menikmati pelelangannya Sedangkan Taehyun tidak menimpali hal itu ia hanya memegang tangannya sembari memperhatikan kepergian Isaka Seolah dia menahan emosinya Melihat bagaimana tingkah Isaka yang begitu arogan Dia berpikir tampaknya keadaan di tempat itu akan menjadi lebih sulit daripada prediksinya Sementara keadaan berpindah ke pusat pengendali warget Di sana tengah ada beberapa petugas yang menjaga ketat pintu menuju ke tempat pelelangan Di saat yang sama mereka juga kedatangan beberapa orang yang tidak dikenal Dengan berpakaian sama dan memakai penutup muka Kecuali satu pak tua di hadapan mereka Kedatangan mereka sempat membuat menjaga di sana penasaran bagaimana mereka bisa kesana Ketuanya mengatakan mereka tidak usah mengetahui siapa yang datang ke sana Jika mereka datang ke tempat pengendalian warget Berarti yang datang ke sana adalah target yang mestinya mereka singkirkan Lalu dia pun memerintahkan bawahannya untuk memberikan support Dia seorang kelas A sudah cukup untuk menangani mereka sendirian Dan singkat cerita entah bagaimana jalannya pertarungan mereka Yang pastinya anggota penjaga itu telah dibantai oleh si pak tua Bahkan ketua penjaga itu juga nampaknya akan ditelan oleh monster yang dikendalikan Nampaknya ketua penjaga itu ternyata masih hidup Hanya saja dia tidak bisa berbuat apapun ketika kepalanya akan dimakan oleh monster itu Si pak tua yang selalu menyembah dewa sekaligus yang membantai penjaga di sana Dia adalah Narenda seorang minor S kelas dan juga penjahat kriminal yang dikatakan Taehyun Kemudian bawahannya melaporkan pada si pak tua mengenai adanya sebuah masalah pada pelelangan Dia mengatakan adanya Taehyun seorang player rank S di tempat pelelangan Jadi mereka tidak mengetahui apa yang mestinya mereka lakukan Si pak tua lantas menanyakan apa pentingnya keberadaan sampah seperti Taehyun selama ia ada di sana Baginya tidak akan ada yang bisa pergi dari ketetapan dewa yang ia sembah Beberapa saat kemudian bawahan si pak tua mulai melancarkan aksi kejahatannya dengan meledakan bagian atas gedung tersebut Di saat yang sama semua orang di dalam sana masih sibuk dengan pelelangan yang belum selesai Tanpa mengetahui adanya serangan yang dilakukan pada tempat itu Sampai pada saat ledakan berikutnya seketika menghancurkan tempat pelelangan itu Ketika mereka semua tengah melihat-lihat item yang akan dijual Tak hanya di tempat pelelangan tetapi para penjahat itu juga meledakan bagian lain hingga membuat semua orang di sana begitu kepanikan Bahkan ledakan itu juga seketika merambat sampai meledakan sekeliling gedung itu tanpa menyisakan satupun tempat yang aman Ketika sebuah ledakan perlahan menghancurkan gedungnya si gendut nampak panik Dia mengajak Taehyun untuk meninggalkan tempat pelelangan itu Tanpa menimpali ocehan si gendut dia seakan masih tidak percaya dengan ledakan di sana Padahal dia sudah mengetahui adanya penjahat tetapi tidak dia duga ledakannya akan sebesar itu Dia juga memikirkan bagaimana para penjahat itu bisa menyelinap ke sana dan dimana mereka memasang semua bomnya Akan tetapi daripada memikirkan itu ada hal yang jauh lebih penting yang mestinya ia lakukan saat ini Hal penting itu adalah menolong semua orang yang saat ini tengah ketakutan dengan adanya serangan penjahat yang mulai melakukan aksinya Sembari menembakkan senjatanya ke atas yang seketika membuat semua orang ketakutan Dia memerintahkan yang ada di sana untuk melepaskan senjata dan juga memberikan barang mereka Dia juga memperingatkan mereka jika menolak perintahnya maka ia akan menembak kepala siapapun yang ada di sana Namun tanpa dia duga kepala penjahat itu nampaknya lebih dulu melayang sebelum menyelesaikan perkataannya Bahkan semua anggotanya pun seketika dihabisi dengan sekali tebasan Melihat itu santak membuat si gendut seakan tidak percaya Taehyun mampu menghabisi mereka dalam sekejap Di samping itu Taehyun memerintahkan si gendut untuk memberitahukan asosiasi tentang hal itu dan meminta bantuan secepat mungkin Sembari memegang dagger talisman yang dihadiahkan oleh ketua asosiasi sekaligus yang ia pakai untuk menghabisi penjahat itu Dia mengatakan bahwa dia akan menangkap penjahat yang menyebabkan kekacauan itu Sedangkan di tempat penyimpanan item nampaknya petugas di sana tengah kesulitan melawan penjahat yang datang ke tempat itu Yang mana tujuan penjahat itu datang ke sana untuk mengambil item yang diinginkan Sebagai mana yang diperintahkan oleh si patua pada mereka Melihat adanya penjagaan ketat pada semua item itu ketuanya pun langsung memerintahkan mereka untuk menghabisi semua petugas di sana Serentak mereka pun tanpa segan langsung menghabisi petugas itu satu persatu dengan begitu kejamnya Hingga pada akhirnya semua petugas itu tidak mampu melawan dan seketika tewas di tangan mereka dengan begitu mudah Setelah menghabisi semua petugas itu dia pun membuka salah satu kotak yang mana di dalamnya terdapat ponik potion Dan passion itu merupakan item yang menjadi target mereka Akhirnya dia bisa menemukan apa yang selama ini diinginkan oleh si patua Narenda Melihat bagaimana item itu dia pun mengetahui mengapa si patua mendesak mereka untuk mendapatkan itu bagaimanapun caranya Hanya dengan melihatnya saja dia bisa merasakan sebuah kekuatan yang dasyat pada item itu Bagaimana jika dia meminumnya namun belum sempat dia akan melakukan sesuatu pada itemnya Dia dikejutkan dengan sebuah ledakan yang tiba-tiba terjadi tepat di sampingnya Dampak ledakan itu juga seketika menghabisi satu bawahannya hingga tewas di tempat Di saat dia menoleh ke belakang bawahannya sontak mengatakan bahwa mereka telah kedatangan penyusup yang memaksa masuk ke sana Tetapi entah mengapa wujud musuh itu nampaknya tidak asing bagi mereka dan bahkan tidak dapat mereka lihat Belum sempat bawahannya mengatakan hal itu Sebuah tebasan tak kasat mata tiba-tiba menebasnya hingga tewas Melihat rekannya satu persatu dihabisi mereka sontak waspada akan serangan musuh yang tidak dapat mereka lihat Meskipun begitu mereka tetap saja tidak bisa menahannya dan malah dihabisi dengan begitu mudah Mengetahui jika tebasan berikutnya akan mengenainya Dia sontak mengetahui bahwa musuhnya menggunakan kemampuan invisible Yang mana kemampuan itu tidak bisa dilihat Namun belum sempat dia menghindari tebasan itu Tahyun lebih dulu mendaratkan tebasan tepat mengenai mukanya Untungnya tebasan itu tidak langsung menghabisinya dan hanya memberikan goresan kecil sekaligus memotong penutup mukanya Hal itu juga seketika membuatnya begitu murka hingga dia pun menggunakan kemampuan yang dia miliki Dengan kemampuannya dia mampu mengikat Tahyun menggunakan rantai yang dia miliki meskipun tidak dapat melihat posisi Tahyun Dengan begitu bangganya dia meremehkan Tahyun jika kemampuan menghilangnya tidak akan membuat sebuah perbedaan Maka tamatlah riwayat Tahyun di tangannya Akan tetapi pria itu sempat terkejut ketika Tahyun dengan santai memuji kemampuannya Sebuah kemampuan yang bisa melacak musuh yang bahkan tidak kasat mata Sembari menggunakan kemampuannya Ia juga mengatakan nampaknya kemampuan si pria itu bisa berguna bagi sebuah mangsa Di saat yang sama saat ini petugas yang datang ke tempat kendali warga tengah dikalahkan dengan begitu mudahnya oleh musuh Bahkan musuh juga menangkap semua orang yang ada di tempat itu Tatapan di wajah mereka seakan dipenuhi dengan ketakutan Hingga mereka berteriak dan menangis sejadi mungkin Dan yang mengendalikan semua monster itu ternyata adalah si Patuan Arenda Melihat keadaan itu dia sontak tertawa senang dikarenakan rencananya berjalan dengan mulus Dengan keadaan seperti saat ini ia merasa yakin bahwa semua orang akan semakin ketakutan terhadap sang dewa yang dia yakini Saat ini ia hanya tinggal mendapatkan phonic potion yang dia inginkan Padahal tanpa dia ketahui item itu kini sudah berada di tangan Tahyun Di saat dia berada dalam situasi menyenangkan salah satu bawahannya membawa alat komunikasi dan melaporkan sesuatu Dia mengatakan bahwa mereka telah menghubungi tim yang pergi untuk mendapatkan item phonic potion Tetapi mereka mendapatkan masalah Sontak dia pun menoleh untuk menanyakan hal itu pada bawahannya Belum sempat bawahannya menjawab seseorang dibalik alat komunikasi itu tiba-tiba menanyakan apakah si Patua itu adalah Narenda Sontak si Patua pun memasang muka seakan kesal dan menanyakan siapa orang itu Yang mana orang itu tak lain adalah Tahyun Dia langsung menghubungi si Patua menggunakan alat komunikasi bawahannya Begitu dia mengalahkan pria itu Tahyun mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang mengambil item yang diinginkan oleh si Patua Jika si Patua ingin itemnya dikembalikan maka datanglah kesana saat itu juga wahai penjahat kriminal Seakan dipermainkan oleh seorang bocah seketika dia pun begitu murka ketika mengetahui bahwa itemnya telah diambil oleh Tahyun Setelah mengalahkan semua penjahat yang ada di sana dan setelah menghubungi si Patua Kini dia tinggal menunggunya datang kesana jika memang ingin itemnya Akan tetapi daripada memberikan item itu pada si Patua Ia memutuskan untuk meminum item itu terlebih dahulu Sontak setelah meminum item itu Stamina dan juga kemampuannya pun seketika meningkat dengan begitu cepat Tidak aneh jika item itu menjadi incaran setiap peringkat S Ia pun menyadari bagaimana rasanya meminum potion unik Ternyata item itu mampu membuat semua stat yang sulit meningkat saat merangkak di dungeon Kini telah melonjak sekaligus Dengan begitu dia tidak usah mencemaskan lagi masalah item itu jatuh ke tangan si Patua Dikarenakan ia telah meminum semuanya Di saat yang sama dia mendengar adanya langkah kaki yang menuju kesana Dan ternyata langkah kaki yang datang kesana itu adalah Isaka bersama dengan semua anggotanya Bawahannya pun langsung mengecek keadaan disana tetapi dia tidak menemukan apapun Padahal mereka yakin komunikasi terakhir telah mereka pastikan berasal dari tempat itu Apakah mungkin pelakunya telah pergi Melihat bawahannya yang tengah kebingungan membuat Isaka sempat tertawa Dan menanyakan apa yang sedang mereka bicarakan Bukankah orang yang mereka cari saat ini berada tepat di hadapannya Nampaknya Isaka bisa mengetahui dimana Taehyun meskipun mereka tidak bisa melihatnya Dia pun menyuruh Taehyun untuk tidak bersembunyi lagi Lalu dia pun dengan santai melampakkan dirinya sembari mengatakan Padahal kemampuannya begitu sempurna untuk mengelabuhi mereka Walaupun sebelumnya Isaka telah mengancam Taehyun tetapi dia sama sekali tidak takut pada Isaka Itulah mengapa saat ini ia berani berhadapan langsung dengannya Hal itu pun sempat membuat Isaka penasaran apa yang sedang dilakukan Taehyun berada di tempat itu Di tengah kekacauan sedang berlangsung Tanpa menjawab pertanyaan itu dia menanyakan Bukankah Isaka adalah kepala penjaga Mengapa dia tidak berkeliling untuk mencegah kekacauan yang dibuat oleh penjahat Seolah tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan Taehyun Dia malah beralasan ada sesuatu yang mestinya ia temukan di tempat itu Melihat bagaimana keadaan di sana dan juga Isaka yang merupakan kepala penjaga Dia telah menduga ada sesuatu yang aneh pada mereka Meskipun ada begitu banyak player yang menjaga tempat itu Mereka tidak hanya gagal menemukan bom sebanyak itu Tetapi mereka juga gagal dalam mengatasi penjahat yang menyusup ke sana Padahal masuk tanpa izin itu adalah hal yang sangat mustahil Sejak awal dia memang telah curiga kepada Isaka Kemungkinan ada orang dalam yang membiarkan penjahat itu Siapa sangka ternyata sang kepala penjaga Isaka adalah pion milik si pak tua Pantas saja semua penyusup bisa masuk ke dalam sana dengan begitu mudah Setelah kedoknya dibongkar oleh Taehyun Dia mengatakan padahal Taehyun sudah disarankan untuk menyerah baik-baik Kemudian Isaka langsung menggunakan kemampuannya Dan menghilang dari pandangan mereka semua untuk melakukan serangan Untungnya Taehyun secepat mungkin menggunakan daggernya Untuk menahan tebasan tiba-tiba yang dilancarkan oleh Isaka Mengetahui bahwa itemnya berada di tangan Taehyun Dia meminta supaya Taehyun memberikan saja item itu tanpa melawannya Tetapi dia menolaknya dan mengatakan Jika dia akan melihat apakah penjahat peringkat S Seperti Isaka bisa menyelesaikan itu dengan kekerasan Lalu mereka pun mulai menggunakan kemampuan mereka Hingga tekanan kekuatannya memancar ke seisi tempat itu Mereka berniat untuk melihat siapa yang lebih kuat di antara sesama peringkat S Kemudian mereka pun langsung mengadu kekuatan satu sama lain Sebuah tebasan yang begitu kuat dan juga cepat Seketika mereka lancarkan Saking cepat dan kuatnya pergerakan mereka sampai tidak terlihat Meskipun tidak terlihat tetapi tebasan mereka mampu meninggalkan bekas Dan juga memotong apapun yang ada di sana Bawahan Isaka yang melihat itu sontak waspada Begitu melihat pertarungan peringkat S Bahkan tidak ada satupun dari mereka yang berani membantu Isaka Apalagi Isaka yang dijuluki sebagai Demon Jika mereka sembarangan ikut dalam pertarungannya Maka tebasan itu dipastikan akan langsung menghabisi mereka Di samping itu Taehyun nampak mampu mengimbangi setiap tebasan pedang Isaka Meskipun setiap tebasan dan juga keberadaan Isaka tidak dapat dia lihat Dia merasa yakin jika lawannya kali ini tidak seperti dirinya Yang selalu memprediksi setiap arah tebasannya Isaka pasti mengandalkan niat membunuh dan juga gelombang suara Jika begitu Isaka pasti bisa melihatnya Akan tetapi di saat dia memikirkan itu Tanpa dia sadari Isaka sudah berada di sampingnya Dan bersiap mendaratkan tebasannya Menyadari hal itu dia pun secepat mungkin berbalik untuk menangkis tebasan itu Namun saking cepatnya tebasan musuh Taehyun tidak sempat untuk menangkis ataupun menghindarinya Hingga tebasan Isaka seketika mengenai tubuhnya Alhasil ia pun mendapatkan luka yang lumayan patal akibat tebasan tersebut Dan kemampuan menghilangnya pun langsung dibatalkan oleh tebasan itu Dia tidak menduga bahkan dengan kemampuan menghilang yang sama seperti Isaka Siapa sangka tingkat kemampuan lawannya berbeda sejauh itu Tetapi meskipun begitu saat ini bukanlah waktunya untuk menggunakan kemampuan predasinya Lalu dia pun menggunakan kemampuan keniking untuk menemukan Isaka Dan juga mengarahkan kemampuan itu kepada anggotanya yang berada tepat di bawahnya Dan seketika kemampuan itu pun langsung menekan mereka hingga tidak bisa berbuat apa-apa Ketika berada di bawah tekanan kekuatan milik Taehyun Dengan sekali gerakan tangannya Taehyun mampu menjatuhkan sebagian bawahan Isaka Yang tidak mampu menahannya seketika tewas di tempat Akan tetapi dia sempat bertanya-tanya kemana perginya Isaka Lantaran dia tidak bisa melihat keberadaan Isaka dalam jangkauan kemampuannya Di saat dia tengah mencari keberadaan Isaka Dia sontak dikejutkan ketika mendengar Isaka tertawa Yang ternyata Isaka tengah berada tepat di bawahnya Dia mengatakan sungguh keputusan yang tepat Jika kemampuan menghilang memang lemah terhadap serangan area Tetapi jika Taehyun ingin menemukannya Seharusnya Taehyun menggunakan kemampuan itu di atas kepalanya Ucapnya sembari menggunakan kemampuan penuh dan bersiap untuk menghabisi Taehyun Lagi-lagi Taehyun terlambat menyadari serangan cepat dari Isaka Nampak pedang Isaka tengah siap untuk menusuknya Di saat yang sama nampak dua penjahat tengah mengintai keadaan di tempat itu Dan bodohnya mereka tidak menyadari adanya pertarungan di sana Dengan kekuatan penuhnya Isaka langsung melancarkan tebasan yang sangat kuat pada Taehyun Hingga membuat dua penjahat itu terkejut dengan ladakan kekuatan Isaka Dan saking kuatnya kemampuan itu sampai mampu menembus setiap lantai gedung Hanya dengan sekali dorongan kekuatannya Nampak saat ini Isaka tengah berada tepat di atas Taehyun sembari menginjak tubuhnya Dengan menggunakan pedangnya ia tengah siap untuk menghabisi Taehyun di tempat itu Namun ketika dia akan menghunuskan pedangnya Dia seakan begitu terkejut dengan apa yang dia lihat saat ini Ternyata Taehyun menggunakan kemampuan rantai untuk mengikat dan menahan pedangnya Yang mana kemampuan itu ia dapatkan setelah melahap kemampuan milik bawahan Narenda Yang sebelumnya melawan Taehyun Sembari tertawa kecil Taehyun mengatakan nampaknya Isaka selalu bertindak bodoh Melihat itu dia sontak terkejut dan juga begitu kesal Dia salah menduga jika kemampuan yang digunakan oleh Taehyun hanya untuk menemukannya Di saat dia menggunakan kemampuan menghilangnya Apakah kemampuan itu hanya untuk mencegahnya supaya tidak bisa menjauh dari jangkauan skillnya Menyadari itu sontak dia pun secepat mungkin melepaskan pedangnya dan mencoba menjauhi Taehyun Akan tetapi Taehyun tak membuang kesempatan itu untuk menangkap Isaka Yang tidak menggunakan kemampuan menghilangnya Di saat rantai itu akan menangkapnya Isaka secepat mungkin kembali menggunakan kemampuan menghilangnya Supaya tidak tertangkap oleh kemampuan Taehyun Tapi sayangnya kemampuan Taehyun lebih cepat menangkap dan juga mengikat tubuhnya Hal itu pun sontak membuatnya begitu kesal Hingga menyebut Taehyun seorang pemula yang menyusahkan Tanpa menimpali ocehan itu dia langsung mendekatinya Lalu membungkam mulut Isaka dengan menghantamkan pukulan pada bagian mukanya Hingga menimbulkan bekas luka yang sangat menyakitkan Akibat terkena pukulan yang begitu kuat Dan scene pun bersambung Nantikan cerita selanjutnya hanya di anime komik TV Like jika kalian suka Comment pendapat kalian Dan subscribe juga bagi kalian yang baru bergabung Semoga terhibur dan terima kasih